Pemerintah Presiden Jokowi Dodo meresmikan Pasar Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan kalau pasar itu dibangun tahun 1980. Kemudian lanjut, pasar itu pernah diperbaiki tahun 1994. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarso Dalem, Seri Sultan Hamuk Buwono ke-10. Yang saya hormati, Bupati Sleman, Budirjen, PUPR, Bapak-Ibu sekalian, para berdagang utamanya yang saya hormati dan yang saya cintai, Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pasar ini dibangun tahun 1980, kemudian pernah diperbaiki tahun 1994, dan sekarang dibangun, direvitalisasi total, dan telah selesai hari ini menelan anggaran 89 miliar rupiah. Yang bisa nanti ditempati kurang lebih 1.800 pedagang. Harusnya diperbaiki tahun 2000 tahun 2020, kemudian pernah diperbaiki tahun 2020, kemudian pernah diperbaiki tahun 2020. Harusnya diperbaiki tahun 2020, dirawat, dipelihara kebersihannya, melayani pembeli yang baik pakai senyum. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan Pasar Godian. Terima kasih. Sampai jumpa.